Kisah hidup tokoh pendiri himpunan mahasiswa Islam atau HMI, Prof. Lafran Pane, diangkat ke film layar lebar. Film dengan judul Demi Waktu Ini, selain untuk mengenang sosok Lafran Pane, juga bukti sejarah kepedulian Lafran Pane terhadap umat Islam dalam mempertahankan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengenang sosok Prof. Lafran Pane, sejumlah kader HMI dan KAHMI membuat kisah hidup Prof. Lafran Pane dalam film layar lebar. Acara soting perdana film pahlawan nasional Prof. Lafran Pane ini ditandai dengan pemotongan tumpang di perpustakaan Lafran Pane di Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemotongan tumpang ini juga dihadiri kader HMI, KAHMI, dan juga Bupati Tapanuli Selatan. Film ini diperankan langsung sejumlah artis layar lebar seperti Dimas Anggara yang akan berperan sebagai sosok Lafran Pane. Selain itu, juga artis Lala Carmela berperan sebagai Ibu Dewi, Matias Mucus berperan sebagai Sutan Pangurabaan, Ratna Rian Tiarno berperan sebagai Nenek Lafran Pane, Rania Putri berperan sebagai Ratih, Aryo Wahab berperan sebagai Sanusi Pane, Alfie Afandi berperan sebagai Armijin Pane, Rajwa berperan sebagai Salmiah, Rutmarin Siti Angad Sheikh Badurahman berperan sebagai Wawan Manisar, dan disutradarai oleh Fauzan Rizal. Menurut Dewan Penasihat KAHMI, Akbar Tanjung mengaku, Film Demi Waktu hadir dalam syuting perdana Oktober 2019 ini di kampung halaman kelahiran Prof. Lafran Pane di Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, dan sudah rampung pada April 2020 akan serentak di bioskop. Dia juga bergabung dalam kelompok pemuda yang bermarkas di Menteng Raya 31. Pada tahun 2022, ada reuni daripada tokoh-tokoh pemuda prinses kemudian 6, dimana kepanitian daripada reuni itu antara lain Pak Adham Malik, kemudian juga Ida Rusa, ada Malik, kemudian juga beberapa tokoh-tokoh pemuda prinses kemudian yang aktif di dalam peristiwa dengan tembok, mengundang salah seorang yang diundang adanya beliau. AIM ini memperbuali tokoh-tokoh di Jogja, yang tujuannya tidak lain karena mempertahankan teknologikan Indonesia. Di tambahan terkini, yaitu meningkatkan dan mengembangkan ajaran Islam yang dilahmatkan oleh penasaran. Pembuatan terhadap ini, dan sekaligusan terhadap kesempatan ini, saya mengajak keluarga besar, AIMI dan kami, bagaimana nanti penguntarannya di Bioskopi Akuntur dari Mulai, yang dilancarkan pada awal tahun 2020, sekitar ulang Maret, bagi kita, kami mengajak kita memberi akan. Karena banyak telatan yang kita bisa dapat dari Bioskopi Akuntur dari Mulai, yang terjemah di Bioskopi Akuntur. Tentu kita memberi dukungan penuh, karena laporan PANI ini sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pantas kita bersyukur kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, yang telah menetapkan Profesor Laporan PANI, menjadi pahlawan nasional, dan bagi aktivis kampus, utamanya HMI, termasuk organisasi eksternal universitas lainnya itu, sangat tahu bagaimana karakter, bagaimana watak dari laporan PANI ini, yang menjadi banyak dicontoh oleh para tokoh-tokoh mahasiswa. Jadi sangat kita dukung kegiatan ini. Banyak perasaan dapat. Ya, bersyukurlah. Bagia, dan ternyata yang kita gagas dulu mendirikan, apa namanya, perpustakaan ini, tidak lama setelah kita dirikan, ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional, dan peresmian pustaka ini pun, sekaligus juga syukuran Profesor Laporan PANI sebagai pahlawan nasional, dan ternyata oleh para senior kahmi atau HMI, gagas Pak Akbar, dipilihkan lagi, supaya terdokumentasi dengan baik karakter watak dari Profesor Laporan PANI. Putra Desa Pengurabaan Sipirok Tafsit ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi.